bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo bosbis semua kembali lagi di channel youtube tongbos channel yang siap membantu masalah bosbis semua di video kali ini otong akan menjelaskan cara memilih ekspedisi di lazada terbaru april 2022 langsung aja ke tutorialnya pertama pastiin bosbis udah buka aplikasi lazadanya ya nah kalau sudah bosbis bisa lanjutkan memilih produk ataupun kalau bosbis sudah masukkan barangnya ke troli tinggal klik aja di sebelah sini klik trolinya lalu checklist bagian ini dan check out oke nah disini check out lalu scroll ke bawah nah lalu disini ya sebelah sini ini ada ekspedisinya atau pengirimannya ya tinggal di klik aja nah disini hanya tersedia standar nah standar itu biasanya dikirim oleh lel express dengan estimasi pengiriman itu 2-3 hari ya nah biasanya selain standar juga disini akan muncul instant ya yang mana itu tuh biasanya estimasi pengirimannya bisa sampai cuman 3 jam ya cepet banget gitu nah dan yang untuk nganterinya itu biasanya gojek atau grab kalau misalkan udah bosbis bisa langsung klik aja konfirmasi lalu bosbis disini bisa pilih metode pembayaran disini lalu kalau misalkan udah bosbis bisa langsung buat pesanan aja disini atau check out ya oke itu aja tutorialnya terima kasih sudah menonton kalau bosbis suka dengan videonya bosbis bisa tekan tombol like share, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh